Kalina thamad sawanang etamang kalamut tamang Part 12a Hidup senang, mati tenang Sumber Kumpulan artikel dan ceramah Ajan Brahm Narasumber Ajan Brahm Penghimpun Handaka Wijananda Penerjemah Cuang Penyunting Handaka Wijananda Cetakan pertama Februari 2009 Ehipasiko Foundation Bab 16 Lima Rintangan Sebuah ceramah yang diberikan oleh Ajan Brahmawangso di Bodhinyana Monastery pada 15 Agustus 2001 Ini adalah ceramah ke-6 dari retret musim hujan ini Saya mencoba menyusun ceramah selama retret ini untuk memastikan bahwa bagian pertama dari instruksi menitik beratkan pada satu hal dan hanya satu hal yakni pengembangan samadhi Buddha berbicara tentang tiga jenis praktek Sila, samadhi, dan panya Di wihara ini, teristimewa pada masa-masa seperti ini di tahun ini, komunitas telah menjaga sebuah praktek sila yang sangat memadai Pengendalian dan penjagaan winaya Anda patut dipuji Jadi, kita biasanya tidak perlu terlalu banyak berbicara tentang hal tersebut Anda akan menemukan bahwa kesendirian adalah salah satu cara terbaik untuk mendorong pelaksanaan sila Semakin sering orang-orang bertemu, berbicara, dan terlibat satu dengan lainnya Semakin besar kemungkinannya untuk pelanggaran sila Hal itu membuat kotoran batin muncul Yang merupakan penyebab terlanggarnya sila Dalam kesendirian, sila lebih kecil kemungkinannya untuk dilanggar Karena rangsangan dari kehidupan di antara orang lain di dalam perkumpulan tidak ada Dan oleh karenanya, Anda lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan kesalahan Mengatasi rintangan Jadi, dalam saat menyendiri ini Para biku dalam pengasingan Dan tidak terlibat dalam percakapan Tidak terlalu banyak melakukan sesuatu Adalah saat bagi kemurnian agung sila-sila Anda Inilah sebabnya Mengapa saya berfokus dalam paru pertama retret ini Untuk menggunakan sarana apa saja Cara-cara piawai Atau trik-trik yang telah saya pelajari dalam kehidupan saya Sebagai seorang meditator Untuk memberi petunjuk Menyemangati Dan mengilhami Anda di sepanjang jalan Untuk mengembangkan samadhi yang mendalam Dan lebih dalam lagi Tujuan dari samadhi adalah untuk mengatasi lima rintangan Dan untuk menyediakan data yang dapat diolah oleh pandangan cerah Data dan pandangan cerah itu akan muncul belakangan di dalam retret ini Catatan Lima rintangan adalah Satu, nafsu indrawi Dua, niat buruk dan kemarahan Tiga, kemalasan dan kelembaman Empat, kegelisahan dan penyesalan Lima, keraguan Terkadang orang memburu-buru diri sendiri Mulai berpikir dan membentuk pandangan-pandangan tentang realita Sebelum mereka mengalami sesuatu semacam jahana-jahana Spekulasi semacam itu adalah hanya papanca belaka Gagasan, fantasi, dan impian Dan oleh karenanya Saya suka meninggalkan hal itu sampai sangat belakangan dalam retret ini Gagasan cermat untuk mengatasi lima rintangan ini adalah penting Karena lima rintangan inilah yang menghalangi pintu menuju jahana-jahana dan kebijaksanaan Lima rintangan inilah yang membahan bakari awijya Buddha berkata Lima rintangan ini adalah nutrisi Makanan bagi delusi Dengan demikian Jika kelima rintangan hadir Anda tidak dapat mempercayai gagasan-gagasan Anda Atau pandangan-pandangan Anda Adalah salah satu kebenaran yang terbukti sendiri Bahwasannya setiap orang berpikir bahwa diri mereka benar Tidak ada orang di ruangan ini yang akan mengatakan bahwa mereka punya pandangan salah Mereka selalu berpikir bahwa mereka benar Jika mereka salah Maka itu artinya mereka benar Karena mereka akhirnya melihat bahwa mereka salah Apa yang sesungguhnya mereka katakan adalah Bahwa mereka tidak salah Tak seorang pun yang pernah berkata Aku salah Pikirkanlah hal itu sejenak Pikirkan Aku salah Dan jika itu sungguh benar Maka artinya adalah Aku benar Karena jika mereka berkata Aku salah Mereka telah keliru Jadi jika mereka benar Mereka tidak bisa salah Itu mustahil Itulah filosofi Dan sampai sejauh ini sajalah Saya membahas filosofi dalam ceramah ini Tetapi Setiap orang percaya Bahwa mereka benar Dan itu adalah sesuatu yang menarik Untuk direnungkan Dalam tahun-tahun awal kehidupan monastik saya Saya bertanya-tanya Mengapa Biku-biku yang baik itu saling berbantah Dan orang-orang di dunia punya pendapat yang berbeda-beda Kita dapat melihat sebabnya Ini karena ulah dari lima rintangan Yang membengkokkan persepsi Membengkokkan realita Membengkokkan pemikiran Dan membengkokkan pandangan Supaya pas dengan kemauan mereka Dalam psikologi Kita menyebut hal ini sebagai penolakan Kita melihat apa yang ingin kita lihat Kita mempersepsi apa yang kita pikir ada di sana Itulah sebabnya Mengapa begitu banyak orang di dunia ini yang berkomitmen Mutlak pasti Mutlak yakin bahwa mereka berada di jalan yang benar Beberapa orang yang berkomitmen mutlak Bahkan percaya Bahwa mereka adalah para pemenang arus Yang tak kembali Atau yang tercerahkan sempurna di dunia ini Dan mereka tidak dapat melihat kebenaran Karena kekuatan dari rintangan-rintangan tersebut Jadi rintangan-rintangan ini penting Untuk benar-benar diketahui Dan untuk ditanggulangi Ada sebuah tes Jitu Untuk mengetahui apakah rintangan-rintangan tersebut telah diatasi Tes itu adalah kemampuan Untuk memasuki suatu jana Karena rintangan-rintangan itulah persisnya Yang menghalangi jana-jana Jika rintangan tersebut tidak ada Benar-benar tidak ada Maka dengan perumpamaan memasuki sebuah gedung atau rumah Pintu terbuka lebar-lebar Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi Atau menghentikan kita untuk memasuki keadaan absorpsi tersebut Itulah sebabnya Hal-hal itu disebut rintangan Mereka membahan bakari awijia atau delusi Dan mereka tidak hanya menghalangi jalan menuju jana-jana Tetapi juga merintangi dan menghalangi jalan menuju kebijaksanaan Kriteria itu bisa memberitahukan Anda Apakah Anda siap untuk mengembangkan kebijaksanaan pencerahan Siap untuk melihat kesejatian hal-hal Seperti tubuh, pikiran, landasan indera Atau kanda-kanda Semua itu tidak hanya menunjukkan Apakah Anda siap atau tidak Untuk melakukan hal-hal ini Tetapi Anda juga melihat Apa sebenarnya hal-hal ini Dan betapa halusnya mereka Orang-orang kadang berpikir Bahwa mereka telah mengatasi rintangan-rintangan Tetapi mereka belum Karena mereka masih terlalu jauh dari memasuki suatu jana Jadi itulah tes jitu-nya Inilah satu alasan bahwa saya tidak dapat mengerti Mengapa seseorang akan berhenti di pintu masuk jana dan berkata Ini cukup bagus Sekarang aku dapat merenung Sekarang aku dapat mencari tahu Praktek yang biasanya Praktek yang umumnya Akan menekan rintangan-rintangan Kemudian setelah itu Pintu ke jana terbuka lebar Jana terjadi Jana menghisap Anda masuk Atau menghisap masuk pikiran dan kesadaran Dan dengan demikian Hal itu menunjukkan Anda Bahwa Ya Itu adalah keadaan Di mana rintangan-rintangan telah teratasi Seperti yang saya katakan Kepada seseorang baru-baru ini Adalah hal yang meragukan Apakah Anda dapat berhenti total Di gerbang jana Tibalah suatu saat dalam praktek samadhi Ketika sebuah efek bola salju terjadi Ketika Anda tidak dapat menghentikan proses tersebut Ataupun mempercepatnya Tetapi ketika Anda hanya menjadi seorang pengamat Dan dengan pemusatan pikiran yang luar biasa ini Pelepasan dunia yang hebat ini Efek tersebut menjadi lebih kuat dan semakin kuat Dengan cara yang sama Seperti bola salju bergulir menuruni bukit Anda bisa saja menghentikannya di suatu tempat di bagian atas bukit Tetapi ketika bola salju itu sudah menuruni lembah Dia menjadi begitu besar Begitu cepatnya Saya tidak tahu bagaimana bola salju itu bisa dihentikan Itulah sebabnya Kita menyebut keadaan itu sebagai upacara samadhi Suatu keadaan yang persis di luar jana-jana Yang mana tidak ada rintangan-rintangan Saya tidak tahu bagaimana pikiran dapat berhenti Dan tinggal bersama upacara samadhi yang pertama kali muncul Proses akan menarik pikiran masuk ke dalam jana Itulah tanda yang memberitahukan Anda Bahwa itu adalah keadaan tanpa rintangan Hal itu dapat dilihat ketika kita bangkit dari jana tersebut Rintangan-rintangan tersebut masih K.O. untuk waktu yang lama Mereka telah diatasi Sebagaimana dinyatakan dengan begitu indahnya dalam Majjima Nikaya Ajaran Buddha yang diakui oleh setiap biku yang baik Jika sebuah jana belum terai Lima rintangan Bersama dengan apa yang bisa Anda sebut sebagai rintangan ke-enam dan ke-tujuh Ketidakpuasan dan kemalasan Serta kekakuan tubuh dan pikiran Kadang disebut kejemuan dan ketidakpuasan Menyerbu pikiran dan tinggal di dalamnya Ketika jana telah dirai Hal-hal ini tidak menyerbu pikiran Mereka tidak tinggal Dan ada keterbebasan dari rintangan-rintangan Itulah alasannya bahwa secara klasik Masa ketika pandangan cerah mendalam terjadi Pandangan cerah yang membangkitkan kekuatan dan buah-buah Peristiwa itu terjadi bukan hanya karena lima rintangan telah teratasi Tetapi juga karena pikiran dapat menengok kembali ke pengalaman tersebut Seperti yang dikatakan dalam sutta-sutta Berpijak pada pengalaman tersebut Bersandar pada pengalaman tersebut Berlandaskan pada pengalaman tersebut Anda mendapatkan data untuk benar-benar melihat Kedalam kesejatian pikiran Tubuh Lima kanda Dan landasan-landasan indera Tanpa data-data itu Sangatlah sulit untuk membayangkan Bagaimana kita bisa melihat kebenaran Jadi Penting untuk mengatasi lima rintangan tersebut Dan juga untuk menggunakan keadaan jana-jana Di mana rintangan-rintangan telah diatasi Sebagai tempat kita memusatkan penyelidikan kita Untuk mampu mengungkapkan mengapa, di mana, dan bagaimana keadaan itu muncul, dan apa artinya Lima rintangan adalah sebuah kunci untuk seluruh praktek ini Yang kita sebut pembebasan pikiran Ingatlah Lima rintangan ini bukan sekedar Nafsu indrawi Niat buruk Kegelisahan dan penyesalan Kemalasan dan kelembaman Dan keraguan yang biasa-biasa saja Hal itu terjadi dengan sangat mudahnya Sehingga kadang Anda melihat pikiran Anda dan berpikir Aku tidak memiliki hasrat indrawi Aku benar-benar tidak menginginkan apapun Aku tidak punya nafsu atau keserakahan Aku tidak mencari secangkir teh, makanan, perempuan, atau apapun Aku tidak punya niat buruk terhadap siapapun Terhadap diri saya sendiri atau apapun Aku tidak punya kegelisahan, kemalasan, atau kelembaman yang sesungguhnya Aku tidak punya keraguan yang sesungguhnya Aku tahu aku baik-baik saja Hal itu sangat sering terjadi Tetapi itu tidak memadai Karena Anda masih belum dapat memasuki jana-jana dari keadaan tersebut Itulah mengapa saya mengatakan kepada orang-orang Bahwa ketika Anda sedang bermeditasi Jika ada sebuah halangan Jika Anda tidak bisa terus maju Itu pastilah salah satu dari rintangan-rintangan itu Berlatihlah meditasi secara sistematis Dan dengan begitu Anda tidak membuang-buang banyak waktu Menemukan yang mana rintangannya Lalu Anda dapat mengenali masalahnya Dan Anda dapat mencari sebuah solusi Saya punya keyakinan yang sangat besar terhadap ajaran Buddha Jika ada enam atau tujuh atau delapan rintangan Buddha akan mengatakannya begitu Lima rintangan Daftar yang biasanya Sudah cukup untuk melukiskan semua halangan Antara meditator dan jana Kelimanya sudah cukup menggambarkan Jadi kita mesti melihat dan menyelidiki mereka Nafsu Indrawi Rintangan yang paling penting muncul pertama kali Kamacanda Bukan sekedar hasrat Indrawi Ada kalanya penerjemahan bahasa Inggris untuk istilah ini jauh dari memuaskan Dan ketika orang-orang hanya mengikuti terjemahan Inggris ini Mereka banyak kehilangan artinya Saya banyak mempelajari bahasa Pali dari Winaya Di sana istilah-istilah ini diberikan penjelasan praktek Karena mereka digunakan dalam kehidupan sehari-hari Dalam istilah Pali Kama Canda Canda adalah apa yang harus Anda lakukan Jika Anda tidak dapat menghadiri sebuah pertemuan komunitas Biku Dan Anda ingin memberikan persetujuan dan kesepakatan tentang apa yang terjadi di pertemuan tersebut Anda memberikan canda Anda untuk mewakili ketahadiran Anda Itu adalah persetujuan, kesepakatan, izin Dan itu jauh lebih halus ketimbang nafsu belaka Ini seolah Anda membelinya Memasukinya Anda menginginkannya Anda mendekatinya Dan Anda membolehkannya terjadi Dengan cara yang sama dengan canda dalam Winaya Kita memiliki kama canda Ini seolah-olah Anda memberikan persetujuan Anda pada dunia indera Untuk berada di dalam kesadaran Anda Di dalam pikiran Anda Anda menerimanya Mendekatinya Dan Anda bermain dengannya Itulah canda Biarkanlah canda sepenuhnya mendiami pikiran Dan hal itu jauh lebih halus ketimbang hasrat belaka Kata kama yang menjadi bagian dari kama canda Sepenuhnya dapat dibandingkan dengan istilah kamaloka Dunia panca indera Yang pergi dari alam-alam neraka Alam-alam binatang Alam-alam hantu Alam manusia Dan alam-alam dewa Ke segala sesuatu yang berkenaan dengan alam-alam kamaloka tersebut Kama canda adalah penerimaan Persetujuan dan izin bagi dunia untuk mendiami diri Anda Itulah sebabnya Rintangan-rintangan kama canda adalah apa saja yang datang dari nafsu ekstrim Sehubungan dengan yang diperbuat tubuh Memikirkan tentang surat yang harus Anda tulis sesudah ini Tentang hujan yang menimpa atap Anda Tentang kuti Anda Atau apa yang perlu dibangun selanjutnya Atau kemana Anda harus pergi setelah ini Itu semua berada dalam kamaloka Dunia indera indera Itu semua kamacanda Itu juga adalah kamawitaka Atau pemikiran tentang hal-hal tersebut Tentang keluarga Tentang kesehatan Tentang datang kesini Pergi kesana Dan pemikiran tentang kata-kata Kata-kata adalah bunyi-bunyian Mereka adalah bagian dari sadha atau landasan keyakinan Dan semua hal-hal ini adalah bagian dari kamaloka Bagian dari dunia panca indera Mengizinkan hal-hal tersebut Membuat mereka terus mengganggu meditasi Anda Ketika Anda berusaha mengamati nafas Dan perasaan muncul di dalam tubuh Itu karena Anda mengizinkan pikiran pergi keluar dari tubuh Anda mengizinkannya Anda membolehkannya terjadi Salah satu antidot ampuh untuk canda adalah Nibbida Pengalihan ini Kemuakan Kemuakan terhadap dunia Itulah sebabnya Buddha memberikan beberapa perumpamaan penuh makna untuk kamaloka Dunia hasrat indrawi Pada lain hari Saya berbicara tentang salah satu perumpamaan favorit saya Yang mengenai sebuah tulang yang dilumuri darah Yang dilemparkan kepada seekor anjing lapar Hal itu sangat pas bagi dunia indera Anda memberi perhatian padanya Dan Anda merasakan nyaman untuk sesaat Seperti menggaruk gatal Dan untuk sesaat terasa nikmat Tetapi hal itu tidak menyelesaikan masalah pokoknya Sama halnya ketika anjing mendapatkan tulang yang berlumur darah Dia menjilati dan menikmatinya Seolah-olah itu adalah makanan yang lengkap Seolah-olah itu adalah daging yang sebenarnya Tentu saja dia hanya mendapatkan rasanya saja Dan kemudian tidak ada kelanjutan yang sebenarnya Tidak ada substansinya Tidak ada yang memberikan kepuasan seperti yang dijanjikan Hal itu sama seperti hasrat indrawi dalam bentuk terkasarnya di dunia Entah itu seksualitas, makanan, atau apapun lainnya yang Anda hasrati Hal itu tidak pernah memberikan Anda kecukupan Jangan menjadi orang yang menjelajahi dunia untuk mencari tulang berlumur darah berikutnya Anda datang kemari Dan Anda mendapatkan tulang berlumur Oh bukan yang ini Jadi Anda pergi ke wihara lainnya Mencicipinya Dan yang itu pun bukan Anda selalu berlari kemana-mana mencari daging yang sebenarnya Karena Anda tidak dapat menemukan daging sebenarnya di dunia indera Seperti yang dikatakan oleh suta-suta Hal itu hanya menuntun kepada keletihan dan kekecewaan Semua keletihan dan kekecewaan yang hadir dalam kehidupan Anda adalah Karena Anda mencoba mencari tulang berlumur darah Bukan hidangan lengkap sebenarnya Yang terjadi ketika Anda melepas hal-hal tersebut Perumpamaan lainnya sangat menarik Ini adalah perumpamaan tentang seorang pria yang memanjat pohon untuk memetik buahnya Dan sementara dia masih ada di atas pohon Orang lain yang juga menginginkan buah dari pohon itu datang Dan menebang pohon tersebut Jadi sekalipun jika hal itu tak disengaja Ketika Anda pergi ke dunia indera Karena sifat bawaannya Dunia itu akan melukai Merusak dan membawa rasa sakit kepada Anda Malam lalu saya memberi ceramah tentang konflik di dunia Pada dasarnya tidak ada akhir bagi konflik di dunia Karena memang begitulah dunia ini Berusaha menyelesaikan konflik di dunia adalah hal yang mustahil Untuk membatasinya adalah mungkin Tetapi untuk menghentikan sepenuhnya adalah mustahil Seperti pepatah dalam bahasa Inggris You can't make a shield burst out of a soul's ear Anda tidak dapat membuat dompet sutra dari kuping babi Sangsara adalah seperti itu Itulah mengapa Buddha mengajarkan empat kebenaran mulia Yang pertama adalah sangsara Yaitu penderitaan Gagasannya adalah untuk keluar dari sangsara Keluar dari konflik Dengan tidak terlahir kembali Begitu Anda terlahir Anda mengalami konflik Perbantahan dengan orang Konflik dengan cuaca Konflik dengan makanan Atau makanan yang berkonflik dengan perut Anda Ada segala macam konflik yang berlangsung di dunia Hari ini saya menderita sakit perut Jadi saya tahu mengenai konflik dengan makanan dalam perut saya Memang begitulah adanya Memahami bahwa alam Indra adalah berbahaya Bahkan jika orang tidak memiliki niat untuk menyakiti Untuk menyebabkan masalah bagi Anda Atau melukai Anda Itu adalah sifat dari alam Indra Jika Anda memanjat pohon Cepat atau lambat Seseorang tanpa maksud buruk terhadap Anda Akan memotong pohon itu Menjatuhkan Anda Dan nyaris membunuh Anda Itulah mengapa kadang kita merasa marah kepada orang lain Atau memiliki niat buruk terhadap mereka Karena kita pikir Orang-orang melakukannya dengan sesuatu maksud Mereka tidak melakukan hal-hal itu Jadi jika Anda bermain-main di dunia itu Anda akan masuk ke dalam kesulitan Dan hal itu dapat memberikan Anda nipbida Nipbida terhadap mendaki dunia Memberikan nipbida terhadap menggigit tulang yang menjajikan banyak kepada Anda Tetapi tidak memberikan apapun Dan nipbida terhadap dunia Indra Yang bukan sekedar terhadap tubuh fisik Anda dapat melihatnya sebagai asubha Hasil dari asubha adalah nipbida Berpaling dari jasmani Juga terdapat nipbida terhadap suara Dan semua hal yang Anda dengar dari orang lain Pujian dan cacian Nipbida terhadap keduanya Nipbida terhadap hingar-bingar Nipbida terhadap burung hantu berparuh kodok Nipbida terhadap suara bising truk Nipbida terhadap segala sesuatu yang berupa bunyi Nipbida terhadap penglihatan Nipbida terhadap mengendus dan mengecap semua makanan yang kita punyai Itu adalah masalah Catatan Nipbida adalah keengganan, kemuakan, atau kejemuan terhadap Terutama lingkaran eksistensi sangsara Ini adalah sebuah konsekuensi dari pandangan cerah yang mendalam Dan tidak berkenaan dengan keadaan pikiran yang tidak sehat Saya ingat Ajan Jaya Saaro beberapa tahun lalu Ketika belum terkenal Beliau berkata Keren kan kalau kita bisa mendapatkan makanan astronot ini Karena beliau mendengar Bahwa Anda hanya perlu makan beberapa butir pil Satu untuk protein Satu untuk vitamin Dan satu untuk karbohidrat Anda hanya perlu mengambil beberapa pil Ketimbang segala macam makanan yang perlu dimasak Dan dipersiapkan Disajikan Lalu disantap Pasti asik Ya tidak? Jika kita hanya makan beberapa butir pil sekali sehari Kita bisa makan pil sarapan Dan pil sebelum makan siang jika Anda mau Pasti asik Para biku yang mengantarkan mangkok kepada para biku yang sedang retret Tidak perlu membawa begitu banyak barang Hanya sebuah botol obat Ini dana untuk Anda hari ini Akan hebat sekali Karena hal itu menyingkirkan semua nipbida Semua masalah yang berkaitan dengan rasa Hal itu menjauhkan Anda dari dunia Anda tidak berkepentingan dengan itu lagi Taruh makanan di mangkok Anda Dan makanlah Anda melihat hal-hal dan Anda begitu saja meninggalkan mereka Anda menjauh dari semua hal itu Nipbida itu Yang merupakan kemuakan dari dunia itu Adalah jalan mematikan panca indera Alih-alih memiliki kama canda Anda memiliki kama nibbida Dan kama nibbida menjauhkan Anda dari dunia tersebut Berapa lama Anda telah tinggal dalam dunia itu Dan apa yang sudah diberikannya kepada Anda Apapun yang Anda miliki dari dunia itu Hanyalah masalah-masalah Semua yang telah diberikannya adalah Usia tua, penderitaan, dan kematian Usia tua, penderitaan, dan kematian Lagi dan lagi Dunia memberikan Anda segala macam masalah Jika saya pernah menimbulkan masalah bagi Anda Jangan salahkan saya Itu adalah kama Adalah dunia indera yang memberi Anda masalah Itu adalah kama dunia indera Itulah dunia indera itu Memiliki nibbida terhadap dunia indera adalah penangkal terhadap rintangan-rintangan itu Hal itu tidak hanya akan menghentikan Anda menuruti pemikiran mengenai hal-hal masa silam Dan membuai pengalaman indera-indera masa kini Tetapi juga akan menghentikan Anda berpikir tentang mereka Dan membuat rencana-rencana mengenai mereka Mengapa kita membuat rencana? Karena kita pikir kita bisa mengendalikan dunia dan memperoleh kebahagiaan Itu hanyalah pekerjaan yang sia-sia Benar-benar busuk, buang saja Anda tidak perlu mencemaskan masa depan Karena Anda tahu itu akan menjadi buruk Dan itu tidak akan memberikan Anda banyak kebahagiaan Itu akan lebih menyulitkan Lebih banyak masalah Menjadi kepala wihara Saya tidak mengendalikan apapun Itu hanya membuat saya mengalami lebih banyak kesukaran Lebih banyak masalah Menjadi biku kedua, biku ketiga, atau biku junior Sama saja mengalami lebih banyak kesukaran Lebih banyak masalah di alam indera Jadi jangan merencanakan atau bahkan berpikir mengenai masa depan Ketika Anda sedang bermeditasi Milikilah nibbida terhadap semua hal itu Milikilah nibbida terhadap makanan Anda makan hanya karena makanan dapat memperlangsungkan tubuh Adalah tugas Anda untuk menjaga tubuh tetap cukup sehat Dan menapaki jalan tengah Jalan Buddha Dengan nibbida terhadap panca indera Mereka dengan sangat mudah dimatikan Yang berarti ketika Anda sedang bermeditasi Perasaan di dalam tubuh tidak muncul Anda menjadi muak berusaha menempatkan tubuh ini Kedalam posisi yang menyenangkan Hal itu menimpa saya pada awal-awal kehidupan monastik saya Saya tidak mengetahui hal ini Ketika saya masih sebagai meditator awam Sebagai seorang meditator biku Saya duduk dan kaki-kaki saya jadi mati rasa Serasa ditusuk-tusuk dan nyeri Setiap kali hal itu terjadi Saya akan bergerak dan menghancurkan meditasi saya Sampai suatu hari Saya memutus Ulangi Sampai suatu hari saya memutuskan Cukup sudah lah Saya memiliki nibbida terhadap selalu mengubah posisi Karena kaki-kaki saya mati rasa Akhirnya saya putuskan Tak peduli apakah kaki-kaki saya akan mati Atau terkena gangren Atau apapun Saya tetap akan bergeming Dan sungguh mengejutkan Saya menggertak tubuh saya Dan darah mulai mengalir kembali Pasak-pasak dan jarum-jarum pergi dengan sendirinya Pada waktu lain Ada orang yang menggertak tubuh Mereka duduk dengan nyeri dan sakit Mereka tak menggubris hal itu Dan masuk ke dalam meditasi yang mendalam Dan setelahnya Rasa nyeri dan sakit itu tidak ada lagi Rasa nyeri dan sakit pada tubuh ini Apakah mereka benar-benar nyeri dan sakit Ataukah mereka hanyalah suatu produk pikiran Dengan samadhi Anda dapat duduk bermeditasi Selama berjam-jam Tanpa nyeri dan sakit Sama sekali Tanpa samadhi Anda dapat duduk selama sejam Atau satu setengah jam Dan tubuh Anda terasa nyeri dan kaku Apa yang terjadi? Setelah sejenak Anda kehilangan keyakinan diri Bahwa tubuh memberitahukan kebenaran Anda kehilangan keyakinan diri Bahwa penglihatan memberitahukan kebenaran Bahwa telinga mengatakan kebenaran Bahwa hidung atau lidah memberitahukan kebenaran Anda memiliki nibida terhadap semua hal itu Itu berarti hal-hal tersebut tidak mengusik Anda Sebuah suara menghampiri Dan Anda tidak mempedulikannya Berpaling dari hal-hal tersebut Hal yang sama dengan niat buruk Rintangan kedua yang muncul Niat buruk adalah sebuah rintangan bodoh Rintangan yang gila Saya tidak tahu mengapa orang-orang Benar-benar dipusingkan oleh niat buruk Karena apa sih yang niat buruk Pernah lakukan untuk Anda Jika seseorang menjengkelkan Anda Mengatakan sesuatu yang tidak Anda sukai Melakukan sesuatu yang tidak Anda setujui Mengapa Anda membolehkan hal itu Membuat hari Anda buruk Anda tidak harus mengizinkan mereka Mereka merusak kebahagiaan Anda Bahkan jika itu adalah niat buruk terhadap orang lain Apa yang sebenarnya dapat diraih Dengan memiliki niat buruk terhadap orang lain Berusaha untuk balas dendam Mereka menyakitiku Makanya aku balas menyakiti mereka Anda membuat rencana di mana-mana Atau Anda membuat gelombang Untuk membuat mereka jengkel Atau menjatuhkan mereka Begitu banyak lontaran kata Terutama dalam pertengkaran Semata-mata berusaha membuat hari buruk bagi orang lain Niat buruk itu benar-benar tidak membantu siapapun Jika kita melakukan sesuatu yang salah Jika mereka benar-benar melanggar sila mereka Atau melakukan sesuatu yang tidak pantas Itu masalah mereka Itu masalah karma Karma akan mengurus segalanya Anda tidak harus memiliki niat buruk terhadap mereka Tak kala Anda benar-benar melihat niat buruk itu Anda melihat hal itu telah membuang-buang banyak waktu dalam kehidupan Anda Anda tidak punya banyak waktu untuk mempraktekan jalan ini Tetapi sekaranglah waktu yang terbaik Retret meditasi Tidak ada banyak pengali perhatian bagi Anda Mengapa menyianyiakannya dengan gangguan niat buruk? Di luar periode retret musim hujan Ketika Anda melakukan banyak hal Hanya sedikit waktu untuk bermeditasi Jadi mengapa menyianyiakan bahkan sedetik pun demi niat buruk? Itu adalah sebuah kegilaan Saya pikir Buddha melukiskan hal tersebut sebagai sebuah penyakit Dan dengan penyakit itu Tidak ada cara untuk bisa memperoleh kebijaksanaan Kebahagiaan Atau konsentrasi meditasi Jadi singkirkan hal itu Manfaatkan pandangan cerah Anda Kecerdasan Anda Untuk melihat bahwa niat buruk tidak akan membawa Anda kemanapun Dan singkirkan niat buruk itu Miliki nipida terhadapnya Renungkanlah Sudah berapa banyak waktu yang Anda sia-siakan Betapa niat buruk telah menyiksa Anda Membuat Anda sakit dan lemah Dan makanya Biarlah niat buruk itu lenyap saja Saya akhiri Pembacaan 5 rintangan Sampai di sini Pada part 12B Saya akan melanjutkan bab 5 rintangan ini Sampai selesai Dengan memulai subbab mengenai Niat buruk dan amarah Terima kasih Kale na dhammat savanang etamang kalamut tamang Terima kasih